Intro Ya halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Alif Nopal Di Youtube saya tentunya Dan sekarang saya sudah bersama Bos Muda Sariharum nih Amin Ini Adif Muhammad, channel Youtubenya ada di sebelah sini Nanti Oh, sana Iyalah itulah Gimana editor saya aja nyimpannya dimana ya Jadi saya diajakin sama Adif Ke garasi ini katanya banyak bis Padang Pas kesini taunya ini bis Bandung ini Bis Padang, TMJ Plat nomernya D Oh iya, maksudnya dipake Saya keluar Padang Ya, jadi bis regulernya Bis pariwisata Bandung yang sekarang dipake reguler Padang Lagi pada disini Iya Mungkin karena PSBB ya Enggak, karena trouble Oh kayaknya trouble Ya di video sebelumnya udah ada Itu video kejadiannya Bukan video kejadiannya sih Tapi video bisnya ya Kondisi bisnya Kondisinya Nah sekarang saya disini tuh sama Adif Karena ada satu video Adif yang menarik buat saya Dia tuh sering update OH3, OH3 Saya tuh gak paham OH3 tuh apa Bisa jelasin lah sebelum kita ke bisnya Oke, OH3 itu disebutnya serinya lah Jadi setiap perusahaan misalkan Setiap perusahaan punya serinya untuk bis-bisnya Misalkan ini Demoliday 1, Demoliday 2 Nah kalo di Sari Harum itu Namanya OH OH1, OH2, OH3 Pertanyaan? Apa? Oha overhang? Oha itu Jadi saya juga kurang tau banyak Setau saya Oha itu Jaman dulunya Uyut dari Harum ini Pendiri Harum ini Kalo gak salah namanya Otong Hasan Oh singkatan nama Ya, almarhum Otong Hasan Jadi dikasihnya Oha Oha 1, Oha 2, Oha 3 Dan ini Oha 3 Jadi bukan dari nama Adif juga ya Adif Oha gitu Bukan ya? Bukan ya Nah, teman-teman penasaran kan kondisi bisnya gimana Kalian ini langsung rombak disini ya? Iya, rombak disini Boli dasarnya apa? Boli dasarnya itu JetBase 1 Punyanya? Punya beli dari ini Sindoro Satriamas Sindoro? Sindoro Satriamas Bis Jawa Oke, oke, pernah denger Nah, terus dibeli sama Sari Harum kapan? Kalo gak salah beberapa tahun yang lalu lah Oh berarti udah lama ya dibelinya ya? Gak lama, sempet dipake Palemangan juga tuh Tapi kok saya liat di video Adif yang sebelumnya Yaitunya liverynya Suryabali sih Nah, Suryabali itu kowol belakangnya doang Oh berarti motong dari yang Suryabali? Nah Berarti sekarang Suryabali jalan gak ada belakang gitu? Suryabali ngerombak Mungkin ngerombak ke JetBase 3 JetBase 2-nya ditaro Kowolnya dijual gitu lih Masa bolong? Dikirain sekarang si Suryabali Jalan gak ada belakangnya gitu Soalnya diambil kesini Nah temen-temen, jadi inilah Penampakan dari OH3 itu ya Nah ini berarti rencananya Dipake Suryabali nih jalan ke Palembang Bener gak? Betul Bener Kapan? Ini rencana kan secepatnya buat Mungkin di habis tanggal 20 Kalau misalkan seandainya jadi Betul Nah jadi Cuman Karena kemarin saya ngepost-ngepost di Youtube Ada yang nanya lah Itu dijual gak? Saya langsung nanya ke bos saya gitu kan Bos? Iya bos saya Bos Jadi ini dijual katanya Jual aja Soalnya Dibilangnya pengen permajaan Ini kan Body oke Mudah Tapi kalau sasis kan Ini sasisnya Cooler 1521 Tahun 2002 2002 Ya Pake reguler masih oke lah Saya heran Dia bikin konten progress Bis ini Tau-tau dibeli Gimana cara aja itu ya Jadi ini Cooler Di modifnya ini pake selenang geprek Kenapa lampunya gak langsung ke jetbus 3 Karena kita masih punya Lampu jetbus 2 nya Masih banyak Oh masih banyak Oh mendem nih Masih banyak Jadi akhirnya kita belinya Kowolnya jetbus 2 Daripada gak kepake Sayang mendingan di rombak aja Dan ini Veo Yeager nya ini Gak akan pake Selenang kayak gitu tuh Yang ijo itu Oh gak akan pake Jadi sistem Bodinya itu Bentuknya sama kayak SDP nya Sun Yang terbaru Yang Scania Jadi cuma Voyager itu Nyatu Awal kan kalau Voyager yang lama tuh Gak nyatu Ini nyatu Jadi gak ada garis panjang Nanti tembus lagi disana ada sirip ikan jiu nya Oke Paham Dan ini langsung dikerjanya sama Ya maksudnya orang yang kerja di Sari Harum ya di garas sini ya Panggilan Cuman biasanya Oh panggilan Ya biasanya mereka kerja disini ya Bisa dilihat ini temen temen rapi ya pengerjaannya Dan juga Bos ikut sini dong bos Nanti saya gak apa materi dibully lagi saya di komentar Ini Ini stiker apa chat Itu stiker ya Makanya saya tuh bingung Ini tuh kan udah di stikerin Sari Harum ya Yang terbaru ya ini Sari Harum yang terbaru Tapi katanya dijual Makanya Langsung tanya-tanya Nah kira-kira nih Bis ini tuh siapnya berapa lama lagi Sekitar mungkin semingguan lagi Semingguan lagi itu langsung dibawa kesana Bawa kesana lah Yang kurang apa aja sih nih Yang belum gitu Yang belum kan jok udah semua Udah paling kita ngecek Mesin sama AC yang paling yang belum Mesin sama AC Mesin sama AC Oh iya belum Gak ada speedometernya ini Beli berapa ini Gak ada speedometernya Setirnya 360 derajat lagi Hah? Coba puter Ada banyak Wah ada Yuk kita ke belakang Lihat belakangnya ya Halo teman-teman yang di Bandung Kini telah hadir jasa laundry Binatu U-nya 2 Nah apa keunggulan dari Binatu ini Teman-teman tinggal order Melalui Instagram Binatu Nanti ada petugas dari Binatu Yang datang ke rumah teman-teman Mengambil laundry-nya Mencucinya Lalu akan diantarkan langsung Ke rumah teman-teman Jadi tinggal duduk Siapkan smartphone kalian Dan order Binatu Nyuci tanpa ribet Tuh Lihat Disini juga gak ada Aduh ini Masa langsung buka gini Aduh nyeri Iya makanya belum Masih progres Ini progres teman-teman Bukan sari harumnya Cuma segini Masih Masih Panjang Banyak kaca abis ini Hati-hati Ada cobra Ya jadi ini penampakan belakangnya Berarti ini yang punya Surya Bali itu ya Iya ini yang punya Surya Bali Apa ini chat bekas Surya Bali Oh bukan Bukan Ini livery-nya Bisa dibuka gak Bisa Bisi Bisi progres Ih enak banget Ringan Tuh Yang punyanya aja Gak pernah buka-buka Saya tiba-tiba datang Ngebuka Jadi sebenarnya Livery belakangnya itu Udah ada kemarin Udah jadi Nah teman-teman Katanya livery belakang Udah jadi Cuman Dihapus Karena Ada unsur SH-nya Surya Harumnya Sedangkan Oh yang disininya itu ya Sedangkan ini Bukan punya Surya Harum lagi Nah jadi teman-teman Inilah penampakan Mesin Cooler 1521 ya Ini Pernah dibahas juga Yang video sama Ilha Megatrans Kan Megatrans itu Itu ya 1521 Yang elektrik itu Elektrik bukan sih SBC SBC Ah gak paham ya Jadi teman-teman Kalau mau lihat Penjelasan dari Ilha Megatrans Langsung aja Nonton videonya Di sebelah sini Nah Sini Kameramen Jadi untuk Mesinnya sendiri Ini Udah lama ya Adip Ya Ini udah lama berarti ya Udah Tapi dia Masih kuat ya Karena Mesin tua itu terkenal dengan Kuatnya luar biasa ya Contoh aja ini ILS ILS ya Teman-teman Kalau Jangan lihat video saya yang ILS ya Pokoknya teman-teman Kalau Searching Di Google Atau di jalanan ILS pasti mesinnya tua-tua Tapi mereka tangguh-tangguh Dan Enaknya mesin tua itu Di saat ada trouble di jalan Kru itu bisa ngebenerin Ya Gampang Soalnya mesin zaman sekarang itu Elektrik teknologi Jadi kalau Rusak di jalan Ketergiatan sama teknologi Ya udah Mati gitu Makanya kenapa beberapa PO itu Masih mempertahankan Mesin-mesin Kayak 1521 Atau RG ya Nah itu yang TMJ juga RG ya Keren Di bawa ke Padang ya Suruh balap sama Mercy 1626 Masih berani Masih berani Masih berani Emang Bandung Padang berapa lama sih? Bandung Palemang aja 15 Dan Bandung Padang tuh Kalau gak salah Dua hari Dua hari satu malam Kalau gak salah RG paling tiga hari, empat hari Tinggal lah Bisa Wani berani banget Ya baik teman-teman Jadi inilah kondisi dari OH3 yang sering Adif sebutkan di Youtube-nya ya Saya mau ngebajak penonton Adif aja Gitu Ngeliat Ngeliat tuh Asik banget ini Ngebahas OH3 OH3 Ternyata OH3 tuh Nomor bodi di Sari Harum ya Nomor unit lah Nomor unit ya Nomor unitnya namanya OH3 Kalau di DMH Waktu itu kan ada P1 P36 Kalau ini OH3 Tapi di bodinya gak ada ya Gak ada Nah mungkin teman-teman Sekian Kalau nanti Mau liatnya Silahkan lihat cuplikan Sinematiknya Boleh naik ke dalam Boleh lah Nah sekalian nanti Saya cuplikan sinematiknya Di dalamnya kayak gimana Di dalamnya gak berubah ya Gak berubah Ini pake S3 2 Karena buat basicnya Buat paribisah Oke Jadi langsung aja Ke video sinematiknya Untuk video utamanya Saya akhiri disini Satu lagi Sebentar Apa Tau kan variasi-variasi JDM-JDM yang Alif Bikin kesel itu Alif kan Oh siapa yang bikin kesel Alif kesel kan Panjang ini Apa Siapa yang bikin kesel Kan karang mulia Waktu karang mulia Ini apa JDM-JDM gitu kan Kesel itu Klarifikasi Oh klarifikasi Klarifikasi ya Ketarsila Klarifikasi teman-teman Mungkin beberapa orang benci dengan saya Karena video itu Iya Kenapa sih Itu tuh ada dua video Saya tuh membandingkan PO yang modifikasinya Yang disebut JDM itu Sama PO yang modifikasinya simple Kayaknya itu aja Membandingkan itu saja Membandingkan cuma dibuat dua konten Ya dikirain bakal 100 ribu viewer Ternyata cuma seribu Nah ini garis tiganya ini rata-rata Kalau lihat di karang mulia Pernah lihat kan Pernah Stiker kan Stiker Di chat ini Kalau ini chat Tapi sayangnya bukan punya Sari Harum Sudah dibeli Sebenarnya sedih Sedih Ini dijual Bodinya ya Bukan saksisnya Bodinya Sedih karena Wah ini keren banget Ini yang saya pengen gitu Karena Ada yang bikin menariknya tuh Di situnya doang Di selendang Voyager-nya itu doang Ternasih bengkel sendiri ya Rapi juga kan Untuk segini masih rapi sih Semoga ada rezekinya Soalnya buat Kalau teman-teman tahu Lihat nih Semua ini bisa punya adik Tinggal dirombak Tinggal diganti nama jadi Sari Harum Ini SH Sari Harum Ini kan medium ada dua Tinggal gabungin dua medium Jadi satu big bus panjang Teman-teman Jadi Itulah perkembangan dari OH3 Semoga nanti pas Ini udah beres Semua udah bersih Udah rilis Udah mau rilis Kita bisa kesini lagi Buat nge-review Secara lengkapnya ya Jadi progresnya ini Udah mungkin 75% Sampai 80% ya Nah langsung aja Buat teman-teman yang mau tahu Kondisinya Ada di video setelah ini Sekian dari saya dan Adif Terima kasih Nanti nyobain yang ini Kalau udah beres Boleh Underpass doang sih Muter doang Gak apa-apa Lumayan Gak bayar kan Gak bayar Jadi sekalian nge-review ya Oke dan ini penalpot Jadi sekian saja Terima kasih Adif Udah menemani saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa like, comment, subscribe Kasih saranan masukan Buat teman-teman yang Belum follow Adif Ya percuma sih Dia subscribe Lebih banyak dari Ya Allah Beda dikit doang Kenapa ya Jadi yang belum subscribe Silahkan subscribe channelnya Adif Ini ada Di deskripsi saya simpan Dan juga di layar videonya juga Ada Oh iya bisa pesen itu ya Ticket Pandung Palembang Pandung Palembang Sari Harum Itu ke nomor berapa? 0878 2285 1828 Itu langsung saya yang Langsung ke Adif ya Tiap hari berangkat ya Oke jadi itu nomornya Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan goodbye Bye